Hai guys, sebaliknya saya Rio di channel GoFotografer Ya guys, terus dukung channel ini ya dengan klik tombol subscribe dan jangan lupa follow instagram kami di at GoFotografer Oke guys, di video kali ini kita akan belajar ya tentang perpaduan shutter speed dengan aperture ya untuk shutter speed dan aperture ini sebenarnya memiliki fungsi yang sama ya yaitu sama-sama mengatur banyak sedikitnya cahaya masuk ke dalam sensor kamera kedua hal ini selalu bekerja secara bersamaan ya dan secara bersinergi ya supaya cahaya yang masuk itu bisa dilihat dengan baik tetapi perlu diingat bahwa keduanya memiliki efek yang berbeda shutter speed memang berhubungan dengan kecepatan gerakan dari objek tersebut kalau aperture ini ada hubungannya dengan depth of field ya atau ketajaman ruang dari suatu objek tersebut guys karena ada dua faktor yang mengontrol besar kecilnya cahaya yang masuk ke dalam kamera maka ada banyak cara untuk mendapatkan jumlah kapasitas cahaya yang masuk ke dalam kamera itu sama jadi dengan kombinasi ya, misalkan shutter speed yang lama kemudian aperture yang kecil, maka ini akan saling bersinergi guys ya sebagai contoh ya, nilai pencahayaan ini guys kita perhatikan ya, 1x250 dengan f8 dapat menghasilkan gambar dengan pencahayaan yang tepat kemudian jika dibandingkan dengan 1x500 dan f5,6 ini akan sama dengan pencahayaan yang tadi guys atau bisa juga 1x60 dengan f1x16 ini akan sama dengan pencahayaan yang kedua hal tadi guys nah kombinasi dari pemilihan shutter speed dan aperture yang berbeda ini memiliki nilai pencahayaan yang sama nah ini yang disebut sebagai equivalent exposure nah untuk aperture dan shutter speed ini merupakan teknik dasar dalam fotografi jadi untuk menjadi fotografi profesional, kamu harus menguasai 2 hal ini ya dengan kombinasi antara kita bicara tentang komposisi, tentang daya seni dan daya tariknya itu itu nanti akan saling mengikuti nah inilah yang membedakan antara kreativitas antara para fotografer bisa berbeda tetapi sebenarnya teknik dasarnya sama saja guys oke ini adalah pengertian dari kombinasi shutter speed dengan aperture semoga kamu faham ya guys dan jangan lupa terus doa ke channel ini dengan klik tombol subscribe dan follow Instagram kami di atgofotografer ya guys oke jika kamu tanyaan silahkan tulis di kolom bentar kita akan disini lanjut gofotografer adalah portal informasi tentang daya fotografi, tutorial, unboxing, review produk, dan memajukan fotografer di Indonesia jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini untuk info tentang fotografer di Indonesia saya Rio, sampai jumpa lagi di video gofotografer lainnya see ya